Jelang idulat hari masa PPKM darurat, sejumlah penumpang hendak melakukan perjalanan lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta minggu siang. Seluruh calon penumpang mengantri di meja validasi untuk menunjukkan surat keterangan sudah divaksin minimal dosis pertama dan juga melampirkan dokumen kesehatan PCR tes sesuai kewajiban di masa PPKM darurat bagi pengguna moda transportasi udara. Sebagian penumpang mengaku merupakan calon penumpang repatriasi atau WNI yang usai menjalani karantina selama 8 hari di Wisma Atlet dan akan kembali ke Kampung Halaman. Kepulangan mereka juga bertepatan dengan libur idulat H dan akan merayakannya di Kampung Halaman. Libur idulat ada ya Bu ya, artinya emang Ibu akan berencana untuk merayakan di Kampung Halaman atau seperti apa Bu? Disuruh apa namanya vaksin. Kalau di Hongkong udah vaksin, kita bisa menunjukkan sertifikat vaksin, disini gak udah vaksin lagi. Tapi kalau dari sana belum vaksin, disini harus vaksin. Berdasarkan data dari petugas Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang hari Minggu diperkirakan mencapai 15 ribu lebih dari 235 pergerakan pesawat, baik yang pergi maupun yang tiba. Diharapkan kepada penumpang untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan di saat melakukan perjalanan. Terima kasih telah menonton!